Intro Senin 26 April 2021, Bupati Madiun Haji Ahmadawami berkenan memimpin apel gelar pasukan kesiapan pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 Di lapangan Triberata Polres Madiun Hadir pada kesempatan kali ini anggota Forkopimda Kabupaten Madiun, Kepala OPD terkait, Jajaran Anggota Polres Madiun Kabupaten, Ketua dan Anggota Perguran Silat, Ketua Ormas Islam, Bisub Kabupaten Madiun, BPBD Kabupaten Madiun, dan Satpol PP Kabupaten Madiun Bupati Madiun Haji Ahmadawami mengatakan bahwa yang menjadi target tahun ini adalah menghindari terjadinya lonjakan arus mudik setiap musim liburan Jadi targetnya menghindari lonjakan Yang lonjakan ini selalu terjadi di setiap hiburan yang ada Jadi libur, segera yang kemarin, libur natal, libur tahun baru Semuanya ada lonjakan, bahkan kemarin yang terakhir tiga hari itu tukar terdapat lonjakan Makanya kita yang pertama harus tetap mengendalikan kerpapannya COVID-19 Kalau misalnya ada pemundik yang tetap nekat masuk ke sini, bagaimana Pak? Kapolres Madiun Bagus Bibisono mengatakan, untuk wilayah Kabupaten Madiun, mencegah terjadinya arus mudik akan dilakukan penyekatan ada di Eksiktol Dumbil dan wilayah Saradan Untuk wilayah Kabupaten ada di Eksiktol Dumbil Karena ada sistem rayonisasi, jadi tidak semua lokasi kita melakukan penyekatan Jadi untuk rayon wilayah Bima ini, daerah Mataraman itu masih bisa melalui mobilisasi dari satu kabupati ke maupun ke lain Tapi ada kabupaten yang memang dalam penyekatan tidak bisa melewati kabupaten atau masuk ke kabupaten tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!